Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sukacita, dan semangat di dalam Tuhan Hari ini memiliki tema yang khusus, yang berbeda dari hari-hari biasanya Apa itu? Akhir kata, baik atau jahat? Bacaan terambil dari pengkotbah pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 14 Dan dilanjutkan Amsal 8 ayat 13 Demikian Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kewajiban setiap orang Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku Atas segala sesuatu yang tersembunyi Entah itu baik, entah itu jahat Takutlah akan Tuhan Ialah membenci kejahatan Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat Dan mulut penuh tipu muslihat Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudari yang terkasih di waktu yang lalu saya suka membaca buku novel atau cerita Sekarang sih sudah tidak suka lagi Saya sekarang membaca buku yang benar-benar berguna bagi saya saat-saat ini Apa yang saya lakukan ketika saya membaca buku novel atau cerita-cerita Awal-awal saya suka mengikuti lembar demi lembar saya baca buku itu Tetapi karena buku itu terlalu tebal dan tidak habis-habis halamannya Saya kemudian berkata Waduh terlalu lama Saya bisa sampai tahu akhir cerita itu Lalu saya melompatinya Dan saya membaca beberapa halaman sebelum berakhir Dan saya tahu akhir dari cerita itu bagaimana Nah demikian pula penggambaran cerita hidup kita Kita saat ini sepertinya sebagian besar kita tidak berada di dalam akhir cerita hidup kita Tetapi kalau boleh saya menganalogikan Itu seperti kita saat ini sedang melompat Kedalam beberapa halaman akhir hidup kita Pengkodbah hendak mengatakan demikian Dengan kalimat adalah akhir kata Pengkodbah hendak menyimpulkan berbagai cerita hidupnya Suka duka, tawa tangis, kegagalan, keberhasilan Rasa dia bisa memperoleh segala sesuatu Dan rasa ketika dia kehilangan segala sesuatu Masa-masa muda dia, masa-masa dia berjaya Masa-masa tua dia, masa tidak berdaya Dan ternyata dia bisa menyimpulkan dari seluruh cerita kehidupan itu Ada dua hal pokok dalam hidupnya Apa itu? Yang pertama, takutlah akan Allah Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kewajiban setiap orang Saya ulang sekali lagi Sekali lagi adalah setiap orang Kewajiban setiap orang Penjabaran takut akan Allah adalah membenci kejahatan Artinya apa? Menolak segala kejahatan Benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat Mulut yang penuh tipu muslihat Dan berpegang pada perintah-perintahnya Kapan itu ujiannya? Ujiannya adalah sepanjang waktu dalam kehidupan kita Selama kita hidup Pilihan untuk melakukan yang baik atau yang jahat itu bukan cuma sekali Dua kali, sepuluh kali, ataupun seratus kali Tetapi pilihan itu juga seumur hidup dan setiap waktu harus kita lakukan Dan ingatlah bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan Entah itu baik atau yang jahat Dan apabila keputusan dari Tuhan sudah terjadi Maka tidak akan ada yang bisa merubahnya Oleh karena itu kita punya kesempatan saat ini Kesempatan emas kita untuk bertobat dan berubah menjadi lebih baik Kita mohon pertolongan dari roh kudus untuk kita melakukannya Diberikan kekuatan dan hikmat Dan oleh karena itu berhati-hatilah Ada lagu sekolah minggu yang sangat familiar dengan kita Apa itu? Mata Tuhan melihat Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat Buat yang baik, buat yang jahat Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat Ingat Tuhan melihat Amin Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton!